Jalan sepanjang 1.500 meter tersebut Rencananya dapat digunakan pada 25 September mendatang Bahkan semua jenis kendaraan diperkirakan dapat melalui jalur ini Saat dikonfirmasi penanggung jawab proyek Dayatullah mengatakan Jalan tersebut saat ini dapat dilalui kendaraan roda 2 Nantinya akan disusul dengan semua jenis kendaraan apabila umur beton benar-benar siap Yakni saat berumur 28 hari Memang pengerjaannya sudah selesai Tapi kita mengingat yang pertama umur betonnya belum mencukupi Otomatis kita tidak bisa untuk melakukan pembukaan pool untuk semua kendaraan Kalau untuk pool dibuka kemungkinan itu tanggal 25 September Akan kita buka pool setelah pengerjaan asfal untuk setiap operasi beton Dayat menambahkan meski jalan tersebut telah dibuka untuk kendaraan roda 2 Namun ia meminta kepada pengendara untuk tetap berhati-hati Pasalnya bagian ujung jalan tersebut kondisinya masih tinggi Sekedar diketahui saat ini proses pengerjaan kedua jalur jalan dengan total panjang 3 km telah selesai Dan akan dilanjutkan dengan pengaspalan bagian ujung jalan atau oprit Pemadatan bahu jalan hingga pemasangan median tengah jalan Seluruh pengerjaan yang masuk dalam peningkatan Jalan Nasional Trans Kalimantan ini Ditargetkan rampung pada Desember 2018 mendatang Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan